Selamat malam, Pak Gavar, mungkin akademi itu untuk mempunyai... Sejumlah tokoh masyarakat dan DPRD Samarinda telah mengkaji sejak 2016 kawasan daerah otonomi baru di Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut Jafar Abdul Gavar, selaku Ketua Forum Presidium DOB Samarinda Seberang, perancangan sebagai Kota Administrasi Baru di Samarinda Seberang memasuki tahap uji materi akademis. Pasalnya, sejumlah tokoh masyarakat di tiga kecamatan tersebut telah sepakat untuk mengajukan DOB ke Kementerian Dalam Negeri. Samarinda Seberang dinilai layak dan siap menjadi Kota Administrasi Baru karena telah memenuhi persyaratan dalam segi fasilitas pelabuhan, stadion, dan rumah sakit. Sehingga Samarinda Seberang memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi ibu kota negara. Dengan fasilitas yang dimiliki saat ini ditambah kawasan sumber daya alam yang besar, DOB Samarinda Seberang akan bisa mandiri secara ekonomi. Kalau kita melihat dari semua aspek, ya itulah tadi, tunggu mengajiannya. Tapi dari kecamatan kita sendiri bahwa itu sangat sudah potensi dan sudah siap untuk menjadi kabupaten. Artinya tidak terlalu mengharapkan pihak-pihak yang lain, dia sudah bisa mandiri. Dengan ada banyak, pentor pertama-tama mungkin pelabuhan di sana ada, stadion 2 ada di sana, rumah sakit umum ada. Jadi semua aspek itu sudah kelihatan. Sementara itu Johaf Fajal selaku Ketua Komisi 1 DPRD Samarinda serta tim MRKBDOB Samarinda Seberang akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah politik. Itu kan sudah tinggal komunikasi dengan pihak Kementerian, apakah itu layak atau tidak. Nah tapi sekarang kan ini ada, artinya kita teman-teman mengusulkan ada beberapa hal terkait dengan kelayakan itu bukan lagi mengajak kepada bagaimana pemakaran kelurahan sampai kecamatan, tetapi nantinya akan diminta kepada wali kota terpilih yang baru untuk bisa memberikan satu kecamatan lagi untuk dijadikan empat kecamatan. Rencananya dalam waktu dekat, tim MRKBDOB Samarinda Seberang juga akan berkomunikasi dengan wali kota terpilih untuk pemaparan lanjutan.